selamat datang kembali di channel zona forex assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat teman teman semua dimanapun anda berada kembali lagi bersama zona forex hari ini zona forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di perusd dimana ada euro usd, gpp usd dan usd jepang yen oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chat dan kita mulai di time frame daily untuk market euro usd secara pergerakan sampai dengan saat ini euro usd masih bergerak di area konsolidasi ya atau membentuk sebuah area base atau sideways dimana belum ada perubahan yang cukup signifikan ya setelah pergerakan sebelumnya adalah gelombang impulsif dan sekarang masuk kepada gelombang korektif dan candle terakhir kemarin kalau kita lihat hasil dari pergerakan khususnya di hari Senin ini membentuk sebuah beris pinbar dan dorongan seller yang cukup kuat ya menekan hingga mendekati target weekly yang sudah kita gambarkan ya jauh-jauh hari yaitu di 0.03355 yaitu area 50% sampai dengan 61,8% area golden level dan posisi ini ya sampai dengan sesi Asia dan saat ini sudah pembukaan sesi Eropa tadinya sempat terjadi kenaikan ya hingga mendekati area 23,6% dan terjadi penurunan dan saat ini harga bergerak di kisaran 38,2% atau 1.03622 secara keseluruhan dengan adanya dorongan beris pinbar ya cukup kuat seller menekan membentuk sebuah posisi ekor panjang dan bodinya atau volatilitas volumenya tidak terlalu besar besar kemungkinan hari ini akan mendorong menuju area support ya besar kemungkinan akan menuju area support 1.02713 tapi tentunya harus melewati area golden level tapi kalau di area sini ternyata masih kuat untuk dorongan seller apa namanya dorongan dari bayar masih menahan kuat di posisi golden level ini ya tentunya harga akan kembali menguji wilayah hike weekly lagi oke sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam untuk mengetahui pergerakan atau pembentukan struktur yang saat ini bergerak ya dan kita mendapatkan posisinya ya memang kemarin sempat terjadi penurunan dan bisa lihat ini ya informasinya saya sampaikan dan kemudian naik membentuk sebuah impulsif bullish dan ada dorongan bullish juga tapi tertahan di area resistance dan kemudian dia membentuk posisi bearish binbar dan impulsif bearish dan besar kemungkinan posisi untuk hari ini karena posisinya masuk lagi ya ke dalam area apa namanya flag area flag ya dan ini tadi pagi sudah menguji area 23,6% dan 1,03952 dan posisi saat ini kalau kita lihat update terbaru harga masih bergerak di area MA50 serta di atas daripada golden level itu sendiri oke ini posisinya ya jadi masih belum bergerak yang cukup signifikan karena secara keseluruhan arahnya pun masih apa ya di area 50% ya dari batasan area low weekly dan area high weekly masih berada di area ini jadi ya kita sebenarnya dengan posisi seperti ini lebih baik kita pantau ya tinggal kita nanti tandain area berapa aja untuk kita bisa melihat jika mana area tersebut di breakout ya maka hal itu bisa kita jadikan titik entry baik di area support ataupun di area resistance oke sekarang kita turunkan di time frame 1 jam nah di time frame 1 jam kalau terbentuknya pattern ya ini sebenarnya ada bearish ya 3 inset down dimana ada mother bar, inset bar dan impulsif bearish tepat berada area trendline oke ini saya panjangin dulu lagi area trendline nya seperti ini oke dan tepat berada di area trendline atas ya posisi saat ini tepat berada di trendline atas tentunya kalau dengan posisi seperti ini ya ini besar kemungkinan menurut saya akan terjadi penurunan ya cuman memang ada sedikit perlawanan dari buyer ya di time frame 1 jam saat ini dan waktu menunjukkan pukul 14 lebih 19 menit artinya ya kurang lebih setengah jam lagi ya kita lihat kondisi candle ini untuk batasan atas dan batasan bawah sih memang masih area 50% sampai dengan area 23,6% ya jadi artinya kalau hari ini ya tinggal kita tandain aja ya range pergerakan sampai dengan sesi Eropa ini kalau dari terbentuknya candle ini pun sudah memberikan informasi sebenarnya sudah kuat turun tapi lebih baiknya kita tandain dengan wilayah pantau atas seperti ini ya dan wilayah pantau bawah area ini yang menjadi supportnya hari ini kalau nantinya area 2 area ini mana dulu yang nanti di breakout maka besar kemungkinan wilayah tersebut yang akan terjadi penurusan contohnya tinggal kita sudah mendapatkan area target bawah target atas ya dan khususnya untuk hari ini skenario saya akan menunggu dari 2 potensi ini ya 1 dan 2 kalau nantinya posisi ini ternyata ada dorongan impulsif beris ya break di bawah area 50% seperti ini saya akan sell stop loss di atas ya targetnya retest sampai dengan minimal aja wilayah support menguji ke sini oke sampai sini ya ini minimal sampai akan sini dulu nanti kita lihat potensinya seperti apa minimal sudah impulsif beris baru sell kalau di atas impulsif bulis selama tidak ada pergerakan impulsif saya tidak akan transaksi untuk market euro USD tapi kalau impulsif bulis saya akan buy ketika close ya close di atas daripada 23,6% saya akan buy stop loss di bawah target antara high weekly ya menguji resistant berikutnya sampai dengan posisinya ini ini gambarannya saya ganti warna biru nah seperti ini ya untuk market euro USD memang kalau saya dengan kecenderungan market yang masih mencari arah dan pergerakan belum jelas saya lebih baik menunggu ya wet and see sampai dengan area yang sudah saya tandain itu adalah area target untuk saya entry posisi oke sekarang kita berlanjut di market GBPUSD untuk market GBPUSD ya kita mulai di time frame daily secara keseluruhan ada dorongan seller di hari kemarin ada penolakan kuat di wilayah high weekly maka ini saya akan coba fokuskan ya disini sebentar saya fokuskan yang disini kalau saya perli saya lihat setelah ada potensi penurunan kuat ini sangat kuat ya dan ini wajar target weekly kita area golden level ini ditolak untuk saat ini sebenarnya sifatnya hanya koreksi ya koreksi 50% atau wilayah support ini maka kalau di area support ini sudah ada pattern terbentuk untuk pembalikan dari posisi kenaikan di hari ini ya dari sesi Asia dan pembukaan sesi Eropa ini maka ini akan kecenderungannya untuk daily akan bisa bergerak turun menguji di bawah 61,8% atau mendekati 78,6% di 1,18585 artinya sampai dengan wilayah ini dan hati-hati ya di area ini ini area bisa jadi penolakan ya untuk buyer ya karena area low weekly ini sangat kuat menurut saya gambaran saya seperti itu ya nanti kita lihat posisinya ya karena area ini mungkin bisa dijadikan target untuk buy ya itu gambaran saya sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam untuk GPP USD di time frame 4 jam nah ini skenario kemarin yang sudah saya sampaikan ya perhatikan ini skenario nya dimana ada posisi sudah breakout wilayah support ya sekarang sudah menjadi resistant dua informasi ini dan posisinya sudah bergerak ke bawah arahnya sudah sesuai karena posisinya breakout impulsive barrier sesuai yang sudah saya sampaikan di hari kemarin ini saya hapus-hapus dulu ya seperti ini dan nah ini saya bilang tadi ya pagi emang ada kenaikan tapi ini sudah ada kecenderungan kelihatannya nih area support become resistant ya ini jadi resistant ini kuat nih untuk dia tidak mampu breakout ya kita lihat ya karena sudah ada penolakan di MA50 artinya memang posisi ini sudah bergerak 50% ya menguji wilayah resistant kalau nanti ini gagal maka dia akan menguji lagi wilayah target weekly nya ya target minimal sampai area sini oke dan akan menguji kuat area berikutnya ya minimal retest sampai mendekati wilayah 78,6% dan saya melihat area ini di time frame 4 jam ada posisi ini candle atau apa area order block ya ini saya tandain besar kemungkinan jika mana potensi area order block di time frame 4 jam ini kuat menahan tekanan seller maka area tersebut bisa terjadi pembalikan akan terjadi kenaikan oke sekarang kita turunkan di time frame 1 jam di time frame 1 jam sebentar nah ini membentuk swing ini kelihatannya jelas ya di time frame 1 jam Anda bisa lihat sendiri ya posisinya ini membentuk swing ya nah ini ada potensi 3 inside down ya nih Anda bisa lihat besar kemungkinan akan terjadi penurunan dan menguji wilayah 78,6% targetnya minimal sampai sini dulu jadi sederhananya menurut saya untuk GPP USD posisinya kuat turun area sel bisa di jalankan di area sini ya ini sel dengan target di area 78,6% yaitu di satu poin 18.585 stop lossnya di atas ini tentunya dan saya melihat di sini juga ada ada area order block ini bagus untuk entry posisi sel dan targetnya seperti ini skenario nya untuk GPP USD di time frame 1 jam akan berpotensi turun ya mendekati wilayah 78,6% targetnya minimal sampai sini ada pun gagal ada pun gagal dia akan menguji wilayah high weekly tapi menurut saya gambaran saya dia akan terjadi penurunan tinggal sel aja di wilayah ini targetnya minimal antara 78,6% sampai dengan area open weekly 1.18,920 ok kita akan berlanjut lagi di market berikutnya ya yaitu USD Jepang Yen kita lihat dulu di time frame daily untuk USD Jepang Yen USD Jepang Yen masih membentuk sebuah area konsolidasi juga belum berhasil break di bawah low weekly yang tentunya hari ini akan menguji kuat karena posisi kemarin ya posisi kemarin masih gagal memang ada dorongan seller ini anda bisa lihat ya tapi posisinya masih gagal harga kembali lagi naik ke atas ya membentuk buli spin bar dan sekarang ada tekanan seller menguji sekali lagi area low weekly dan area support karena kita memiliki target di wilayah ini baru besar kemungkinan area order block atau target weekly ini bisa dijadikan potensi pembelian intinya di situ ok sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam untuk USD Jepang Yen nah dari swing pergerakannya nah ini yang saya kirim kemarin ya saya hapus dulu belum sempat saya ganti ok ada breakout ya nah ini anda bisa lihat ya kemarin ada posisi breakout wilayah ini ini adalah breakout impulsif beris nih jadi ke breakout itu seperti ini ya dia breakout breakout close di bawah level psikologi baru sell di sini stop lossnya di atas sini dan targetnya minimal area support dan sudah menyentuh dan ini sifatnya retest anda bisa lihat retest susunan candle pun anda bisa lihat ya ini juga diingat-ingat teman-teman kalau ada susunan struktur candle seperti ini bodi dari yang terbesar hingga membentuk bodi yang terkecil ini adalah ada perubahan ini retest ya ini kan turun ini retest ada buli singgolfing tapi candle impulsifnya makin ke atas makin mengecil dan di candle berikutnya ada tekanan seller yang memakan daripada candle warna hijau 1 2 3 ini sudah mendukung posisi akan terjadi penurunan intinya di situ oke dan saya akan buatkan skenario nya di time frame 1 jam karena saya sudah mendapatkan fix posisi usd jepangnya akan terjadi penurunan menurut saya seperti itu ya susah banget ngomongnya menurut saya seperti itu dan akan menguji wilayah order block ya yang sudah kita targetkan di beberapa minggu kemarin yaitu area target weekly di sini maka skenario saya akan saya buatkan seperti ini ya ini akan menurut saya akan turun menguji lagi area low weekly dan supportnya seperti ini dan menuju ke area sini tinggal nanti kalau ini sudah tersentuh besar kemungkinan akan menguji lagi wilayah area low weekly atau supportnya ya minimal di kisaran seperti ini ini gambarannya di market usd jepang yen oke mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dari tiga pair usd ini semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama tetapi jangan lupa subscribe like comment dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih terima kasih telah menonton Terima kasih.